Pendapat tentang Justin Jadi memang analisa Justin terhadap Superbola ini memang luar biasa Luar biasa ya Jadi banyak pendapat-pendapat dia itu Bahkan memprediksi sebuah kejadian itu banyak benarnya gitu Contoh yang pertama adalah ketika penunjukkan Eric Ten Hag Itu sebelum Eric Ten Hag ditunjuk Dia udah bilang itu Pelatih MU saat ini dipecat Terus digantikan dengan Rafragnik Terus sampai habis musim Rafragnik ini selesai tunjuk Ten Hag Kata dia gitu Sebelum Ten Hag ditunjuk Dan akhirnya betul itu kejadian yang dilakukan MU Dia pecat pelatihnya Nunjuk Rafragnik sampai habis musim Habis tunjuk Ten Hag Itu kejadian itu Enggak mungkin juga dia punya bocoran Enggak mungkin Itu berarti berdasarkan dari pengalaman dia Dari analisa Dari analisa Terus satu lagi ada gitu Pelatih Chelsea dulu kan Ditanya tuh Siapa yang menurut lu yang cocok untuk mengisi kepuasangan pelatih Chelsea Dia bilang batu ibu adalah Graham Potter Graham Potter dari Brighton Dan pendapat dia itu dilakukan sama Chelsea Pendapat dia dilakukan atau kebetulan? Ya masa kebetulan udah dua kali Berarti kan itu berdasarkan analisa dia itu Ini pelatihnya dipecat nih Habis itu tutup Graham Potter Graham Potter lagi oke oke nya pada saat itu kan Akhirnya Graham Potter diambil gitu Walaupun tidak worth it bersama Chelsea Paling tidak itu Pendapat Justin itu oke pada saat itu gitu Nah itu yang gue gak habis pikir pada saat itu Gue ngelihat dia mengatakan seperti itu Dan kejadian seperti itu Ya pertanyaannya begini berarti Apakah dua hal ini kejadian ketika Kors Justin menyebutkan itu dan kejadian Pertanyaan dasarnya jadinya begini Apakah kata-kata Kors Justin ini yang diikuti Atau kata-kata Kors Justin yang akhirnya benar Nah itu aja Klub Eropa tidak mungkin mengikuti kata-kata Kors Justin kan gitu kan Ya gak mungkin lah gitu kan Misalnya Chelsea dinonton Justin Nah benar juga nih gitu kan Gak maksud gue Gue ikutin nih gitu Maksud gue itulah pertanyaan dasarnya Takutnya ya penonton salah paham gitu kan Wah Kors Justin dengerin Chelsea nih Dengerin MU nih Takutnya begitu Ya artinya gini Artinya kan pengamatan dia ya Pengamatan dia itu berasarkan pengalaman dia di sepak bola selama ini Betul Betul kan Jadi berasarkan pengalaman dia Dia memprediksi bahwasannya kejadian ini harus dilakukan gitu kan Ternyata memang sesuai apa yang dikatakan sama Justin gitu Makanya itu kejadian Dan itu gue betul-betul aneh itu Pas mendapatkan berita Bener ya Bener nih kata Justin gitu kan Lu aneh bercampur kagum berarti Iya maksudnya gue kagum juga itu sama Justin Terus analisa bola dia kan juga kuat itu kan Maksudnya dia berbeda lah dengan pandi-pandi lain gitu Untuk menganalisa Sebuah pernyataan dalam Taktikal analisa bolanya gitu Statement dia tuh akhirnya Terbukti gitu ya Iya banyak hal-hal yang dia menyadarkan gue juga Oh ternyata tidak seperti ini cara berpikirnya gitu kan Contoh kayak orang bermain timnas kita lah gitu Timnas kita kan sebelum ada Justin ngomong kalau pemain kita itu memang main di Eropa Tapi kan Justin bilang ini kan bukan pemain hebat-hebat di Eropa Pemain-pemain yang terbuang dari Eropa gitu Cadangan lah ya Pemain cadangan Pemain bukan kelas satu bukan kelas dua gitu kan Dan itu gue disadarkan dengan pernyataan itu Memang betul kok Ternyata memang pemain-pemain Indonesia yang berada di Eropa sekarang Bukan main di kelas-kelas hebat gitu kan Iya 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 Bukan pemain-pemain yang bintang-bintangnya gitu Jadi kita harus sadar kembali bahwa timnas ini memang diisi oleh para pemain dari Eropa Tapi kan bukan pemain yang pemain top Kenapa kita harus berekspektasi tinggi Sementara untuk pemain masuk ke sebuah tim itu kan juga butuh adaptasi Iya betul Nah dan butuh waktu Nah itulah apa namanya analisa Justin itu memang kuat-kuat gitu Ya kalau statementnya begitu kerangka berpikirnya seharusnya Kalau Indonesia saat ini melaju sejauh ini Kita gak bisa jumawa tapi kita layak berbangga gitu kan Iya betul Dengan materi yang seperti ini kita bisa sampai sejauh ini Cuman kalau kita akhirnya jumawa Wah Indonesia naturalisasi dia skora pemain hebat semua Menurut Justin sendiri bukan top di Eropa kok Bahkan pemain kelas tiga lah kita sebut Iya iya betul memang Karena Justin itu orangnya kan apa ya Orangnya to the point Kalau dia bilang suka Itu salah satu dia ya Iya dia itu bisa melihat pemain Ini pemain deadlock nih Gak akan bisa kemana-mana Memang betul gue liat gitu Dia kan ngebilang apa tuh si Raffael Leo Itu kan orang berpendapat Raffael Leo ini hebat Pemain hebat ini Justin bilang itu dia lawannya listrik aja mentok itu gitu Maksudnya itu kan dinyatakan Justin gitu Nah Raffael Leo gue perhatiin Memang apa yang dibilang Justin itu kok kayaknya bener ini pemain Maksudnya gak kemana-mana nih pemain Cuman digadang-gadang sama media juga Iya kan? Pemain yang harganya kelewatan juga aneh gitu kan Abis itu banyak lah pendapat Justin itu yang gue serap Abis itu gue perhatiin ternyata benar Memang tidak semuanya benar gitu Tapi kebanyakan benarnya Satu aja pendapat Justin Yang pernah lu denger Dan akhirnya mungkin gak sejalan Dan atau gak cocok sama lu Atau gak terjadi di prediksinya gitu Ada gak? Iya kalau prediksi-prediksi Memang sering tidak terjadi karena prediksi kan Prediksi Karena sifat prediksi itu sendiri ya kan? Iya karena sifat prediksi misalnya kayak dia prediksi Yang mencapai semifinal di pairingnya Atau semifinal di GJB Itu kan wajar kan? Justin memprediksi nya dari apa? Dari awal kick off gitu kan? Kan jauh lagi permainannya Masih panjang dia udah prediksi Iya itu masih oke lah gue bilang kan gitu Bahkan dia memprediksi waktu itu Dortmund PSG Milan Newcastle Dia tuh bilang Milan ini gak akan kemana-mana Gak akan ngisi rank 1 atau rank 2 Ini Liga apa nih? Liga Champion Pada saat itu Gak akan bisa ngisi rank 1, rank 2 Itu di awal sebelum kick off itu Ternyata kejadian Kejadian itu Nah Kalau Justin mau di Timnas itu oke gitu Kalau dia udah bahas Timnas itu memang Sangat mendidik komen-komen dia gitu kan Tapi kalau udah berhubungan sama Arsenal Agak subjektif gitu Karena dia memang apa ya Dia punya Arsenal jadi wajar aja untuk satu situ Kalau bukan prediksi Yang bukan prediksi Tapi statement dari Justin yang tidak lu sependapat Ada di luar prediksi ya? Kalau prediksi mah namanya prediksi ya kan? Ya paling itu ketika Bahas apa? Bahas klub-klub Kayak Madrid Kayak dia bahas Arsenal gitu kan Kayak dia bahas Arsenal kan dia memang Kurang sependapat dengan Pelatihnya itu Arteta gitu kan Ya gue pikir Arteta menunjukkan Progres gitu kan Dia itu pengennya Arteta itu out Karena Tidak ada Apa katanya? Tidak ada Peningkatan yang signifikan gitu Karena pembelian Arteta juga aneh-aneh Paling dalam macam Ya gue pikir Arteta Membangun Arsenal itu udah dari bawah gitu Kalau ada pemain yang Flop di pembelian Arteta itu wajar aja gitu Nah Justin kan tidak mau Apa ya Tidak mau pusing lah dengan hal-hal yang seperti itu Dia berpikiran Arteta itu ya flop aja di Arsenal Udah berapa? 4 tahun 4-5 tahun gitu Udah gak bisa ngasih juara gitu kan Ya dan gue pikir ya Arsenal sekarang berada di Rang 4 terus Bisa mengganggu Dominasinya City Itu udah Udah sangat hebat gitu Ada lagi? Yang enggak? Ya paling cuma itu aja Cuma itu aja ya Tidak ada Tidak ada Terima kasih.